5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang di Youtube channel Kak Citra Di sini kalian akan belajar bersama-sama dengan Kak Citra melalui video pembelajaran Hari ini kita akan belajar untuk tematik kelas 2 sekolah dasar Di tema 7 kebersamaan Subtema 3 kebersamaan di tempat bermain Pembelajaran 5 Mari kita belajar dengan penuh semangat Amati gambar di bawah ini Di sini ada Udin, Beni dan teman-temannya Sedang bermain bola estafet Atau bermain lempar tangkap bola Nah adik-adik di sini mereka bermain di sungai Nah ketika kalian bermain di tempat bermain Mau di sungai, mau di halaman, mau di tamat Tetap kalian harus menjaga keselamatan diri kalian Amati gambar di bermain estafet bola Harus bisa melempar dan menangkap bola Mari kita ingat teknik tentang lempar dan tangkap bola Nah ini adalah bermain bola estafet Nah dalam bermain bola estafet itu kita harus belajar melempar dan menangkap bola Teknik melempar Nah dalam melempar sendiri, melempar bola itu ada beberapa teknik Yang pertama adalah melempar bola menyusur tanah Jadi bolanya menyusur tanah nih adik-adik Cara melakukannya, bola dipegang pada pangkal ruas jari tangan Posisi badan membungkuk Ayunkan lengan belakang ke depan melalui bawah Bola dilempar menyusur tanah kesasaran Jadi ini cara melakukan teknik melempar menyusur tanah Yang berikutnya adalah teknik melempar bola yang mendatar Cara melakukannya, bola dipegang pada pangkal ruas jari tangan Di antara jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis Sedangkan jari kelingking dan ibu jari mengontrol bola agar tidak jatuh Posisi badan kita condong ke belakang Ayunan lengan dari bawah ke atas Bola dilempar mendatar setinggi dada ke arah sasaran Jadi ini cara atau teknik melempar bola mendatar Sekarang ada teknik melempar bola melambung Melempar bola melambung, cara melakukannya Sama ketika kita memegang bola, bolanya yang kecil ya adik-adik ya Bola dipegang pada pangkal ruas jari tangan Nah, badan condong ke belakang Ayunan lengan dari bawah ke atas Melemparnya dengan tangan terkuat Kalau tangan terkuat adik-adik adalah tangan kanan Berarti kalian bisa lempar dengan tangan kanan Kalau tangan terkuat kalian adalah tangan kiri Kalian bisa melempar dengan tangan kiri Apabila melempar dengan tangan kanan Maka kaki kiri kita berada di depan Begitu juga sebaliknya Kalau kita melempar pakai tangan kiri Maka kaki kanan yang ada di depan Bola dilempar melambung Diikuti gerakan lanjutan Dengan melangkahkan kaki dari belakang ke depan Pandangan mata lurus ke depan Ke arah penerima bola Itu adalah teknik melempar bola melambung Nah disini selain kita belajar melempar bola Dalam permainan estafet bola itu Kita juga harus tahu teknik menangkap bola Teknik menangkap bola ada 4 macam Nah ada cara menangkap bola mendatar Bola melambung Bola menyusur tanah Dan bola yang memantul di tanah Nah kita lihat disini Gambar cara menangkap bola yang benar Jadi yang gambar pertama ini adalah Cara menangkap bola yang melambung adik-adik Jadi kalian harus tahu bagaimana cara menangkap bola yang melambung Lalu ini adalah cara menangkap bola yang mendatar Yang sejajar dengan dada kita Jadi adik-adik harus pahami bagaimana cara menangkapnya Lalu yang terakhir ini adalah gambar Menangkap bola yang dilempar menyusur tanah Dan memantul tanah Jadi posisi kita dalam keadaan jongkok Berbeda dengan ketika kita menangkap bola mendatar Dan bola melambung Siti bermain bola estafet bersama teman-teman Sebelum bermain mereka melakukan gerakan melimpar dan menangkap bola Siti bersama teman-temannya berolahraga Siti bermain dengan senang, gembira Ketika bermain dayu jatuh Kaki kirinya berdarah Siti dan teman-temannya membantu Walaupun mereka berbeda agama Tetapi saling membantu Jadi disini Siti membantu dayu yang sedang jatuh Berilah contoh sikap kepada teman yang jatuh Sementara teman tersebut berbeda agama adik-adik Nah disini Kak Citra punya sikap yang baik Dan sikap yang tidak baik Sikap yang baik tentunya harus kita tiru adik-adik Tetapi sikap yang tidak baik Lebih baik kita hilangkan dari diri kita Nah ketika kita melihat teman kita jatuh Walaupun mereka berbeda agama dengan kita Sikap yang baik yang harus kita lakukan adalah Membantunya berdiri Lalu mengobati lukanya Membawanya ke UKS atau ke dokter Dan tidak mengejeknya atau menertawakan Karena dia jatuh Itu adalah sikap yang baik Sedangkan sikap yang tidak baik Adalah membiarkan saja ketika teman kita jatuh Tidak mengobati lukanya Tidak membantunya untuk pergi ke UKS atau ke dokter Dan malah kita mengejeknya atau menertawakannya Itu adalah sikap yang tidak baik Dan tidak boleh kita lakukan Jadi walaupun teman kalian itu berbeda agama Ketika kalian tahu bahwa teman kalian jatuh Atau mengalami kesulitan Maka bantulah mereka Siti dan teman-temannya Membawa Dayu ke Ruang Unit Kesehatan Sekolah Atau UKS Siti disambut petugas dari dokter kecil Dan didampingi ibu guru Dayu segera diobati Kemudian siswa sebagai dokter kecil Berbincang dengan Siti Nah disini Dayu dibawa ke UKS UKS itu singkatan dari Unit Kesehatan Sekolah Apakah di sekolah adik-adik ada UKS? Ya kalau di sekolah kalian ada UKS Maka anak-anak yang sakit Atau anak yang jatuh Bisa dibawa ke UKS Nah di UKS itu biasanya ada dokter kecil Atau anak-anak yang dipilih Untuk menjadi dokter kecil di sekolahnya Dokter kecil ini melalui pelatihan-pelatihan Yang mereka ikuti adik-adik Jadi kalau kalian ingin jadi dokter kecil Kalian bisa bertanya kepada guru kalian Bagaimana supaya kalian bisa menjadi dokter kecil Di UKS sekolah kalian Nah disini dokter kecilnya berbincang-bincang Dengan Siti tentang Dayu yang jatuh Buatlah kalimat perbincangan Antara Siti dan dokter kecil Yang menanyakan kejadian jatuhnya Dayu Tentukan kata sapaan yang digunakan Lalu kalian bisa menjelaskan Mengapa kalian menggunakan kata sapaan tersebut Nah dalam pembelajaran ini Kalian tuh diminta untuk membuat perbincangan Antara Siti dan dokter kecil Kak Citra punya contohnya adik-adik disini Nah kalian bisa lihat ya Contoh percakapan yang Kak Citra buat Ini Siti yang berkata kepada teman-temannya Ayo teman-teman kita bermain Limpar tangkap bola Teman-temannya menjawab Ayo Dayu Aduh sakit Lalu kita tahu Dayu jatuh dan kaki kirinya berdarah Siti dan teman-teman mendekati Dayu Dayu kakimu berdarah Ayo kami bantu kamu ke UKS Supaya segera diobati Kata Siti membantu Dayu Dayu dibantu teman-temannya dan diantar ke UKS Lalu di UKS tadi dokter kecil bertanya kepada Siti Ada apa Siti? Siti menjawab Ini Dayu jatuh dan kakinya berdarah Ibu guru berkata disitu Baiklah sini ibu obati Dayu berkata Terima kasih bu Terima kasih Siti Sudah mengantarku Ini adalah contoh percakapan Yang terjadi antara Siti, Dayu, dokter kecil dan ibu guru Kalian bisa buat percakapan menurut ide kalian masing-masing Di sini kak Citra memakai kata sapaan Yang pertama ada kata sapaan di sini adalah teman-teman Lalu Siti juga menyapa Dayu dengan panggilan Dayu Nah dokter kecil juga menyapa Siti dengan panggilan Siti Nah Dayu juga memanggil bu guru dengan panggilan bu Itu termasuk kata sapaan Itu adik-adik yang kita bisa lakukan untuk membuat percakapan Kalian coba tulis di buku tulis kalian bagaimana membuat percakapan ini Antara Dayu, Siti, dokter kecil dan ibu guru Begitu adik-adik pembelajaran kita hari ini Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian semua Ini video pembelajaran kali ini Kak Citra ambil dari buku tematik tema 7 kurikulum 2013 Untuk siswa kelas 2 SD atau MI Dan Kak Citra di sini juga Pakai background dari video pembelajaran ini Melalui trim steam Terus ada juga dari Freepik dan sebagainya Dan editingnya Kak Citra pakai PowerPoint, Wondersel, Filmora dan Kaptasia Dan musiknya pakai YouTube musik Kak Citra harap kalian mengerti apa yang Kak Citra sampaikan Dan Kak Citra berharap kalian juga bisa melakukan setiap aktivitas dari video pembelajaran ini Terima kasih adik-adik Jangan lupa untuk kalian add Facebook Kak Citra dan follow Instagram Kak Citra Supaya kalian mengenal lebih jauh tentang Kak Citra Dan kita boleh kenalan ya adik-adik ya Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan komen juga ya adik-adik ya di video pembelajaran Kak Citra Kalian boleh bertanya kepada Kak Citra tentang tugas-tugas kalian di sekolah Atau apapun yang ingin kalian tanyakan kepada Kak Citra Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Dan Tuhan memberkati Sub indo by broth3rmax